Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesemuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Dikutip dari Media online Depok.inus.id Dengan judul Dituduh rasis karena bicara soal TKA Cina Sutyoso itu prediksi Dan untuk cegah dini Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Atau BIM yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Sutyoso menjawab Tudingan rasis terhadap Dirinya Tudingan itu antara Lain dilontarkan mantan Ketua Umum PSI Grace Natali Dan anggota DPR Dari fraksi PDIP Charles Honoris Atas pernyataannya Saat memberi sambutan Dalam acara silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI Di Jakarta Islam Center Atau IJC Jakarta Utara Pada tanggal 18 Mei Tahun 2022 Kala itu Sutyoso mengatakan Bahwa ribuan tenaga kerja asin TKA asal Cina Yang telah masuk ke Indonesia Tidak akan kembali ke negaranya Dan jika para TKA Itu berkolaborasi Dengan para pengusaha Kaya di Indonesia Maka akan menjadikan Mereka lebih kuat Jadi jangan sampai Kita gak sadar-sadar Akhirnya mereka yang Merita suatu saat Nanti Tegasnya Ia mencontohkan Kasus Singapura Negeri warga Melayu Yang saat ini Dikuasai Etnis Tionghoa Contoh yang paling dekat Singapura Perdana Menteri Pertama orang Melayu Sekarang sudah tidak ada lagi Lihatlah Malaysia Sudah beberapa departemen Dipimpin etnis ini Tionghoa Katanya Kepada Karni Ilyas Dalam wawancara Yang diunggah di kanali Youtube Karni Ilyas Club Sutyoso mengatakan Kalau apa yang disampaikan Tersebut Merupakan sebuah Prediksi Untuk cegah dini Mantan intelijen Kayak saya Memprediksi itu Mesti yang terburuk Maksud saya Untuk deteksi dini Katanya Seperti dikutip Kamis 2 Juni 2022 Secara garis besar Mantan Kepala Bin Yang akrab Di Sapa Bayang Ilyas itu Menggambarkan Kalau di dunia ini Sumber daya alam Merupakan hal yang Sangat penting Yang digunakan Semua negara Untuk menjaga Pertubuhan Ekonominya Karena SDA Tersebut Banyak negara Yang menduduki Negara lain Secara fisik Maupun non-fisik Ia mencontohkan Amerika Serikat Yang menginvasi Libya Dengan dali presiden Negara itu Muammar Khaddafi Memiliki senjata Pemusunan Masnal Masal Tetapi setelah Khaddafi Digulingkan Ternyata negara Kaya minyak tersebut Tidak memiliki senjata Seperti yang dituduhkan Amerika Serikat Dan negara itu Kata Bang Yos Kini menduduki Libya Secara non-fisik Karena setelah Melakukan invasi Amerika Serikat Menarik pasukannya Tetapi Kekayaan Sumber-sumber Minyak Libya Kini Dikuasai Amerika Serikat Dalam peran Rusia VS Ukraina Menurut Bang Yos Dia yakin Motifnya juga SDA Tetapi Dikamuflasi Dengan tuduhan Karena Ukraina Akan bergabung Ke NATO Nah Apa yang terjadi Di sana Bisa juga Terjadi di sini Di Indonesia Kata Bang Yos Siti Yos Juga membibirkan Ada dua modus Pendudukan Sebuah negara Terhadap negara lain Yaitu Dengan menggunakan Operasi terbuka Dan operasi tertutup Atau Asimetrik Operasi terbuka Dilakukan dengan Pengerahan senjata Sementara Amis Asimetrik Antara lain Dengan melakukan Penyusutan Penyusupan Seperti Dengan mengerahkan Pasukannya Dengan dikamuflasi Sebagai turis Sebagai Staf luta besar Dan dengan Menyawar Sebagai TKA Bang Yos Secara Implisit Mengakui Kalau dirinya Melihat Kejanggalan Dalam masuknya Ribuan TKA Cina Ke Indonesia Karena TKA Itu Masuk Bersamaan Dengan Investasi Dari negara Tersebut Dan Para TKA Itu pun Tidak Semuanya Merupakan Tenaga Ahli Tetapi Juga Pekerja Kasar Seperti Sopir Dan Penggali Tambang Ketika Saya diminta Memberikan Sambutan Di Islam Center Dan Itu Mendadak Saya Sebenarnya Sempat Tidak Tahu Akan Mengatakan Apa Jadi Saya Sampaikan Apa Yang Ada Di Kepala Saya Dan Masalah TKA Dari Cina Itu Kan Memang Sudah Banyak Yang Ngomong Dan Itu Memang Akan Bermasalah Nanti Kalau Kita Tidak Melakukan Langkah Langkah Yang Konkrit Negara 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 Bisa Jadi Sasaran Asimetrik Tegasnya Bang Nyos Mengaku Kaget Ketika Tahu Apa Disampaikannya Itu Menjadi Pro Kontra Dan Dia Tegas Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Berniat Untuk Rasis Saya Nasionalis Asli Tegasnya Sebelumnya Toko Tenghua Lies Sengkarismia Juga Mengatakan Bahwa Bang Nyos Sama Sekali Tidak Rasis Teman Dia Banyak Yang Tenghua Kata Lius Pada Tanggal 29 Mei 2022 Editor Rohman Nah Demikian Saudara Informasi Terkait Pernyataan General TNI Perniwaran Besutioso Kepala Bin Jadi Ingat Dulu Saya Ini Kawan Waktu Saya Di Fitna Ya Dan Salah Satunya Yang Ya Memaf Salah Satunya Yang Memfitnah Saya Ada Pak Yos Ini Sendiri Ya Kan Kepala Bin Waktu Itu Ya Kan Sampai Dibilang Reputis 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 Apa Reputasi Saya Buruk Reputasi Saya Katanya Buruk Selama Diteni Sakit Hati Karena Tidak Sesko Dan Lain Lain Banyak Saya Difitnah Kemudian Saya Juga Dibilang Melati Isis Jadi Bagi Saya Apa Yang Disampaikan Pas Siti Ini Bisa Benar Bisa Tidak Tapi Kalau Mengambil Dari Permasalahan Yang Pernah Saya Hadapi Ya Kan Masa Sebagai Kepala Bin Badan Intelijen Negara Cepat Mengambil Keputusan Bahwa Saya Secara Pribadi Memiliki Reputasi Buruk Selama Diteni Artinya Informasi Intelijennya Ya Memang Informasi Intelijennya Pasit Yoso Kurang Mantap Waktu itu Dan Itu Kan Masih Ada Kalau Kita Lihat Di Google Itu Masih Ada Pernyataan Beliau Ya Apa Kaitannya Dengan Informasi Yang Disampaikan Nah Kita Tidak Tau Dibonat Apa Enggak Masalah Prediksi Pasit Yoso Karena Saya Pernah Mengalami Kena fitnah Artinya Informasi Informasi Pasit Yoso Belum Bisa Dipercaya 100% Ini Saya Kawan Tapi Terkait Masalah TKH Cina Kita Harus Tetap Waspada Saya Setuju Masalah Terkait TKH Cina Kita Harus Tetap Waspada Jangan Sampai Ditunggangi Intelijen Intelijen Lawan Maka Itu Harus Betul Betul Ya Setiap Wilayah Harus Di Di Polo Betul Jangan Sampai Kegiatan Kegiatan Intelijen Mereka Ini Saja Kawan Saya Tetap Mendoakan Pasit Toso Semoga Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Diberahkan Rezekinya Banyak Dari Tempat Yang Halal Merdeka En Kairi Hargamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh